Intro Stadion Al-Tumama Qatar pada Rabu 30 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat jadi saksi pembalasan dendam Amerika Serikat yang tertunda kepada Iran. Kemerangan tipi 1-0 tuntas menghapus kenangan buruk saat disingkirkan Iran di fase grup Piala Dunia Perancis 1998. Hal ini sekaligus membawa AS lolos ke fase gugur Piala Dunia Qatar 2022. AS dan Iran pernah terlibat dalam laga penyisihan grup di Piala Dunia Perancis 24 tahun lalu. Saat itu baik AS maupun Iran juga bertarung memperebutkan tempat di babak 16 besar. AS harus menelan pil pahit setelah tersingkir 1-2 oleh Iran di fase grup. Kali ini Iran dan AS bersuah dalam situasi yang sama. Bedanya Iran hanya butuh hasil imbang sedangkan AS wajib menang. Pada babak pertama, sorak-sorai pendukung AS telah bergemuruh di menit ke-38 saat Christian Pulisic mencetak gol. Pemain sayap asal klub Inggris Chelsea itu memaksimalkan umpan sundulan kepala dari Sergi Njodes. Ini merupakan gol perdana Pulisic di Piala Dunia. Hingga laga usai, Iran gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan AS. Iran gagal melaju ke babak 16 besar karena hanya mampu menempati peringkat ketiga grup B dengan 3 poin. Hasil ini membuat Iran memperpanjang catatan minor dengan selalu gagal melaju ke fase gugur dalam 6 edisi Piala Dunia yang mereka ikuti. Adapun AS memperpanjang catatan manis berhasil melaju ke babak sistem gugur sejak Piala Dunia 2002. Terima kasih telah menonton!